Artis of the Year Agnes Mo Hirsa Besari Hindia Baskaraputra Unto Aji Rich Brian Hai semuanya Selamat malam semuanya Selamat malam Kita nih sebagai orang yang menggunakan social media harus hati-hati dan pinter juga gak sih Untuk membedakan mana yang namanya hoax, mana yang fakta Setuju gak? Setuju banget, teman-teman setuju semuanya ya Setuju Nah, kita semua harus bijak dan menggunakan social media Dan kamu kan Pril, kamu kan termasuk artis yang followersnya tuh banyak banget ya Eh, pertama Kasih tau kita gimana caranya biar followersnya banyak Ya, kedua Menurut kamu, kamu tuh kalau menangani haters tuh seperti apa sih? Kalau followers sebanyak aku juga gak ngerti Gak beli, gak apa Untungnya enggak sih Mungkin be authentic aja sih Be authentic Jadi diri sendiri, jangan banyak pencitraan di social media mungkin ya Betul Terus, kalau misalnya menangani haters Kavidi kita cuma punya dua tangan Kita gak bisa menutup semua mulut netizen Tapi kita bisa menutup kuping dan mata kita untuk gak denger dan gak baca komen Tepuk tau untuk Prili dulu teman-teman semuanya Thank you Setuju 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 Nah sekarang kalau ngomongin soal nominasi Musisi dan lagu yang masuk di kategori ini Adalah musisi dan lagu yang berada di chart billboard Indonesia top 100 sepanjang 2019 Dimana lagu-lagu ini dirilis sekitar pertengahan tahun 2018 dan juga 2019 Wah deg-degan banget ya Kira-kira siapa sih yang dapet ya Siapa teman-teman Siapa Mana nih pendukungnya nih Langsung aja ya Langsung aja ya Oke oke Dan penghargaan Top social artist of the year diberikan kepada Aku jadi ikut deg-degan Aku juga deg-degan Oh my god Siapa teman-teman Siapa Satu, dua, tiga Afnarsman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Billboard Indonesia Music Awards, pastinya Top Social Artists of the Year. Tapi sebenarnya saya sempat mikir juga sebenarnya artinya apa sih Top Social Artists of the Year. Karena sebenarnya saya orang yang paling termasuk salah satu orang yang paling anti-social. Tapi saya pikir itu tentang apa yang Anda pilih untuk melakukan dan apa yang Anda pilih untuk berbagi di platform Anda, di platform media sosial Anda. Jadi, mari kita melakukan ini. Jaga diri, bukan jaga imej. Dan mari kita fokus pada menggunakan platform sosial kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih.